Pada pembahasan kali ini, kita akan mengerjakan soal integral menggunakan aturan Tanzalin, yaitu dengan cara membuat tabel membagi soal menjadi dua bagian. Bagian yang sederhana diturunkan atau didiferensialkan, bagian yang kompleks diintegralkan. Turunan dari 5x kuadrat, yaitu pangkat 2-nya turun, 2 dikali 5, 10. Pangkat 2-nya dikurangi 1 menjadi pangkat 1, 10x. Turunan dari 10x, yaitu 10. Turunan dari 10, yaitu 0. Jika terdapat integral Ax pangkat Ndx, hasilnya Ax pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1 ditambah C. Integral x plus 2 pangkat 4, hasilnya x plus 2 pangkatnya ditambah 1 menjadi pangkat 5, dibagi dengan 5, dikali turunan x plus 2, yaitu 1. Sama dengan x plus 2 pangkat 5, dibagi dengan 5, diintegralkan lagi menjadi x plus 2, pangkatnya ditambah 1 menjadi pangkat 6, dibagi 5, dikali 6, dikali turunan dari x plus 2, yaitu 1. Sama dengan x plus 2 pangkat 6, dibagi dengan 30, diintegralkan lagi menjadi x plus 2, per 30, pangkatnya ditambah 1 menjadi 7, penyebutnya dikali 7, dikali turunan x plus 2, yaitu 1. Sama dengan x plus 2 pangkat 7, dibagi dengan 210, dengan cara mengalihkan miring yang pertama positif, yang kedua negatif, yang ketiga positif, selang-seling seterusnya. Hasilnya, 5x kuadrat, dikali x plus 2 pangkat 5, per 5, dikurangi 10x, dikali x plus 2 pangkat 6, per 30, ditambah 10, dikali x plus 2 pangkat 7, per 210. Karena integral tak tentu, maka ditambah 10, kita sederhanakan, 5 dibagi 5, sama dengan x kuadrat, dikali x plus 2 pangkat 5, dikurangi, 10 dan 30-nya dicoret, hasilnya 1, hasilnya 3. Kita sederhanakan, 1 per 3x, dikali x plus 2 pangkat 6, ditambah j. 10-nya dicoret, 0-nya dicoret. X plus 2 pangkat 7 per 21 ditambah C. Kita sederhanakan jawabannya. Sama dengan X kuadrat dikali X plus 2 pangkat 5 dikurangi 1 per 3 X. X plus 2 pangkat 6 saya tulis menjadi X plus 2 dikali X plus 2 pangkat 5. Ditambah 1 per 21 dikali X plus 2 kuadrat dikali X plus 2 pangkat 5 ditambah C. Sama dengan X kuadrat dikali X plus 2 pangkat 5 dikurangi 1 per 3 X dikali X, X kuadrat per 3 ditambah 1 per 3 X. Dikali 2, 2 X per 3 dikali dengan X plus 2 pangkat 5 ditambah 1 per 21 dikali bentuk A plus B dikuadratkan. Hasilnya A kuadrat ditambah 2. Hasilnya A kuadrat ditambah 2 AP ditambah B kuadrat. X kuadrat ditambah 4 X ditambah 4. Dikali X plus 2 pangkat 5 ditambah C. Sama dengan X kuadrat dikurangi X kuadrat per 3 ditambah 2X per 3 ditambah 1 per 21 dikali X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 dikali dengan X plus 2 pangkat 5 ditambah C. Kita samakan penyebutnya menjadi dibagi dengan 21, 21X kuadrat dikurangi 7X kuadrat ditambah 14X ditambah X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 dikali dengan X plus 2 pangkat 5 ditambah C. Sama dengan 15X kuadrat dikurangi 10X ditambah 4 dibagi dengan 21 dikali dengan X plus 2 pangkat 5 ditambah C. Sama dengan 1 per 21 dikali 15X kuadrat dikurangi 10X ditambah 4 dikali dengan X plus 2 pangkat 5 ditambah C. Sekian, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.